Area makam keramat dan juga keramat gunung Winarum Karanghau Seperti apakah lokasi dan juga situasi di atas ya Harum lati, ada buhur juga gitu kan Ya mungkin kenapa masyarakat dan juga warung-warung sini menyediakan yang wangi-wangi Karena Ratu Pantai Selatan itu istilahnya Tororokidul itu sangat menyukai dengan wangi-wangian bunga Terutama bunga-bunga seperti ini ya Masya Allah, Tabarakallah bisa anda lihat ya Disana terdapat lautan Laut Ratu Pantai Selatan Ayah tenang Assalamualaikum Ini adalah beberapa foto dan juga Ratu Pantai Selatan ya Seperti inilah situasi dan juga keadaan yang akan kita dapatkan Jadi di sampingnya itu laut ya Lautan Laut Pantai Selatan Seperti inilah situasi dan juga keadaan di Sumur Tujuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salam santun, salam rahayu teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun anda berada Kali ini ahli riwayat vlog akan memberikan penjelasan tentang asal-usul dari nama sebuah pantai selatan dan laut Kidul Kenapa harus dinamakan Pelabuhan Ratu? Jika kita simak baik-baik, kenapa dinamakan Pelabuhan Ratu? Kita kaji seksama arti daripada nama Pelabuhan Ratu Artinya tempat berlabuh paranlayan, kapal laut dan kafilah dagang Dan Ratu yang artinya sebuah gelar yang diberikan kepada seorang putri raja atau ningrat yang memiliki pangkat dan berpengaruh Namun bagaimana jika kita mengaitkan kepada hukum agama dalam kisah Nyai Rorokidul ini? Pendapat saya pribadi percaya atau tidak percaya silahkan Namun saya mempercayai adanya bangsa jin Yang dimana mengutip dalil Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wa ma khalatul jinna wal insan illa liya'mudun Artinya wallahu alam bilquran Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita garis bawahi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin, goib Atau tak terlihat dengan kata lain samar Tidak bisa dilihat dengan kasat mata Manusia johir atau terlihat Hal-hal goib antara lain Jin goib, malaikat goib, setan iblis goib Hal yang johir, manusia, binatang, tumbuhan, gunung, batu, johir Artinya terlihat Karena para awliya Allah subhanahu wa ta'ala dan alim ulama Diberikan kelebihan seperti karomah dan maunah atas kesulihannya Dan kebersihan hatinya Serta kesebelasan imannya yang sangat tinggi sehingga mampu menembus dimensi yang goib Itu hanya pendapat saya pribadi Ada pun mafhum atau perbedaan pendapat Tentu kritik dan saran sangat admin harapkan untuk membangun channel ahli riwayat Supaya bisa menjadi channel kebanggaan kita semua Kita kembali ke sejarah Sejarah meriwayatkan bahwa Ratu Selatan atau Nyai Rorokidul masih ada keterkaitan dengan Raja Pajajaran dan Prabu Siliwangi Ada pula dari beberapa pendapat yang mengaitkan kisah dari Nyai Rorokidul dengan mistis yang hingga saat ini masih eksis diperbincangkan masyarakat Dan juga ahli spiritual bahkan tersedikit Orang yang mempercayai tentang hal goib Yang menjadi energi di pelabuhan Ratu tempatnya Gunung Winaru Yang dipercayai persinggahan atau pesanggerahan bahwa Ratu Pantai Selatan pernah bersemayam di sini Sebelum ke alur kisahnya, kita akan kilas balik kepada sejarah untuk mengetahui fakta dibalik sejarah, legenda, cerita rakyat, dongeng, dan asal-usul nama pelabuhan Ratu Kidul kekuasaan Ratu Pantai Selatan Nama dari Nyai Rorokidul sebelum ke alam jin Nyai Rorokidul yang kita kenal saat ini bernama Sri Gusti Kangjang Ratu Kidul Diaw adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa yaitu Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyai Rorokidul Meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda Kangjang Ratu Kidul adalah roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati Dia berasal dari tingkat langit yang tinggi Pernah turun di berbagai tempat di dunia dengan jati diri tokoh-tokoh suci setempat pada zaman yang berbeda-beda pula Pada umumnya, dia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarah Peringatan akan datangnya suatu kejadian penting Dalam mitologi Jawa, Kangjang Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Teluk Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri Dan Dewi-Dewi Alam yang lain Sedangkan Nyai Rorokidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya Cerita-cerita yang terkait antara Ratu Kidul dengan Rorokidul bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan menurut mitologi Jawa Kangjang Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras samudera Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudera Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Jogja Dimulai dari penambahan Senopati, namun kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krendah Wahana dalam pewayangan disebut Alasetra Gandamayit atau Dandang Magore Kahyangan Atau tempat tinggal bersemayam bersatananya Batari Durga Parmoni Ratunya penguasa para makhluk halus tak kasat mata dengan nama Demit, Jin, Setan, Hantu, Peruangan, Demit, Lu-Lu, Banos Pati, Wadon, Jerangkong, dan lain-lain yang berkaitan dengan Bau Mistis atau Goib Keraton Laut Selatan yang berpusat di Keraton Kasunanan Surakarta Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan keyakinan akan Kangjang Ratu Kidul memang dibuat untuk melektimisasi kekuasaan dinasti Mataram Nama dan Wujud Raton Surakarta menyebutnya sebagai Sri Gusti Kangjang Ratu Ayukencono Sri atau Sri Gusti Kangjang Ratu Ayukencono Disari Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud menjadi maklampir beberapa kali dalam sehari Sultan Hemangkubuwana menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan Sang Ratu Ia dapat berubah wujud dan penampilannya Sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan Purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain Babad Dipanegara menceritakan kedatangan Ratu Kidul melalui didahului pancaran sebesar sinar Asal Usul Pengawalnya Nyai Roro Kidul adalah makhluk halus jenis jin yang mengabdi dan berguru kepada yang ratu Nyai Roro Kidul ditugaskan untuk mengontrol dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk goib jenis jin Dan kekuatan goib serta ilmu goib yang berada di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa Seri Gusti Kangjeng Nyimas Ayu Ratu Angin Angin dalam Serat Dharma Gandul Sebuah karya sastra Jawa Baru yang menceritakan jatuhnya Majapahit akibat serbuan kerajaan Demak Nyimas Ratu Angin Angin adalah ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa dan memiliki kerajaan di Laut Selatan Hampir seluruh isi Serat Dharma Gandul merupakan bentuk turunan dari cerita Babad Kadiri Sumuksone Sang Prabu Joyoboyo dan Putrane Putri Kang Aran Nyimas Ratu Nyimas Ratu Pagedongan Dadi Ratuning Demit Nuso Jawa Putone Ono Segoro Kidul Sarto Jejeluk Nyimas Ratu Angin Angin Sakabehe Lelembut Kang Ono Ing Lautan Daharatan Sarta Kanan Keringet Tanah Jawa Kabeh Podok Sumiwi Marang Nyimas Ratu Angin Angin Yang artinya dalam versi berbahasa Jawa kita artikan kepada bahasa Indonesia Saat Moksanya Sang Prabu Jayabaya dan Putrinya yang bernama Nyimas Ratu Pagedongan Buta Locaya dan Kiai Tunggul Wulung juga sama-sama Moksa Nyimas Ratu Pagedongan menjadi ratu makhluk halus Pulau Jawa Kotanya berada di Laut Selatan serta dijuluki Nyimas Ratu Angin Angin Seluruh makhluk halus yang ada di Lautan Daratan serta kanan kirinya Tanah Jawa semua sama-sama takluk kepada Nyimas Ratu Angin Angin Sebuah cerita rakyat dari Jawa Barat menceritakan Seorang penerawang pria bernama Ajar Cemara Tunggal dari Gunung Kombang di Kerajaan Pajajaran Sebenarnya dia adalah seorang wanita cantik Bibik buyut dari Raden Jakasuru Ia mengubah dirinya menjadi dukun dan memberitahu Raden Jakasuru untuk menuju timur Pulau Jawa Dan mendirikan kerajaan di lokasi sebuah pohon maja yang hanya memiliki buah satu butir Karena buah maja rasanya pahit Kerajaan yang didirikannya bernama Majapahit Cemara Tunggal berjanji akan menikahi pendiri Majapahit Dan setiap penerus dari garis keturunan yang sulung untuk membantu mereka dalam setiap permasalahan Roh Cemara Tunggal dianggap menjadi Ratu Lalamut dari Selatan yang menguasai seluruh Lalamut Legenda Kesultanan Mataram Legenda Jawa dari abad ke-16 menyatakan Kang Jeng Ratu Kidul sebagai pelindung dan pasangan spiritual para raja kerajaan Mataram Penambahan Senopati 1586 sampai dengan 1601 Masehi Pendiri Kesultanan Mataram dan cucunya Sultan Agung Hanya Karkusuma Tahun 1613 sampai dengan 1645 Masehi menyebut Kang Jeng Ratu Kidul sebagai mempelai mereka Hal tersebut tertuang dalam babat tanah jawi Menurut Legenda Pangeran Penambahan Senopati berkeinginan Untuk mendirikan sebuah kerajaan yang baru Yaitu Kesultanan Mataram untuk melawan kekuasaan Kesultanan Pajang Yang melakukan tapa di pantai Parangkusumo yang terletak di selatan Kediamannya di Kota Gede Meditasinya menyebabkan terjadinya fenomena supranatural yang mengganggu kerajaan di Laut Selatan Sang Ratu datang ke pantai untuk melihat siapa yang menyebabkan gangguan di kerajaannya Saat melihat Pangeran yang tampan Ia pun jatuh cinta dan meminta penambahan Senopati untuk menghentikan tapanya Sebagai gantinya Sang Ratu penguasa alam spiritual di Laut Selatan setuju untuk membantunya dalam mendirikan kerajaan yang baru Untuk menjadi perlindung spiritual kerajaannya tersebut Sang Ratu dilamar oleh penambahan Senopati untuk menjadi pasangan spiritualnya Serta semua penggantinya nanti yaitu para Raja Mataram Babad Dipanegara Babad Dipanegara mengisahkan pertemuan antara Ratu Kidul dengan Pangeran Diponegoro Sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1805 dan pertengahan Juli 1826 Masehi Pertemuan pertama terjadi di Gua Lengsek, pantai Parang Tritis di selatan Yogyakarta Pada saat Pangeran Diponegoro tengah bersemedi sehingga Ratu Kidul tidak berkeinginan untuk mengganggu Pertemuan keduanya berlangsung pada saat terjadinya perang Diponegoro Tahun 1825 Masehi sampai dengan 1830 Masehi Pada pertemuan keduanya, Ratu Kidul yang ditemani dua patihnya Yaitu Nyai Roro Kidul dan Raden Dewi menawarkan bantuan dalam perang Tetapi dengan syarat Pangeran Diponegoro bersedia memohon kepada Allah SWT Ingkang, Rabung, Lalimin agar Ratu Kidul diperkenankan kembali menjadi manusia Namun Pangeran Diponegoro menolak dengan halus Dengan alasan bahwa pertolongan hanya datang dari yang agung Sehingga ia tidak akan bersekutu dengan makhluk doib Hal ini sesuai dengan tujuan utamanya untuk berperang Yaitu memajukan agama Islam di seluruh Jawa Ritual dan Kepercayaan Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangkritis di Yogyakarta Sangat berhubungan dekat dengan legenda Kang Jeng Ratu Kidul Parangkusumo merupakan tempat penembahan senopati bertemu Kang Jeng Ratu Kidul Saat Sultan HB IX meninggal tanggal 3 Oktober 1988 Majalah Tempo menulis bahwa para pelayan keraton melihat penampakan Kang Jeng Ratu Kidul Untuk menyampaikan penghormatan terakhirnya kepada Sri Sultan Sedekah Laut Masyarakat nelayan Pantai Selatan Jawa setiap tahun melakukan sedekah laut Sebagai persembahan kepada Sang Ratu Agar menjaga keselamatan para nelayan Dan membantu perbaikan penghasilan Upacara ini dilakukan nelayan di Pantai Pelabuhan Ratu Ujung Genteng, Pangandaran, Cilacap, Sukawayana, dan sebagainya Sebagian besar para wisatawan yang berkunjung Baik itu lokal maupun manca negara datang ke Pelabuhan Ratu Karena keindahan panoramanya sekaligus tradisi ritual ini Di saat-saat tertentu banyak acara ritual yang sering digelar penduduk setempat Sebagai rasa terima kasih mereka terhadap Sang Penguasa Laut Selatan Ruang Khusus di Hotel Pemilik hotel yang berada di Pantai Selatan Jawa dan Bali Menyediakan ruang khusus bagi Sang Ratu Yang terkenal adalah kamar nomor 327 dan 2401 di Hotel Grand Bali Beach Kamar 327 adalah satu-satunya kamar yang tidak terbakar Pada peristiwa kebakaran besar Januari 1993 Setelah pamugaran, kamar 327 dan 2401 selalu dirawat Diberi hiasan ruangan dengan warna hijau Diberi suguhan atau sesaji setiap hari Tidak untuk dihuni dan khusus dipersembahkan bagi Ratu Kidul Hal yang sama juga dilakukan oleh Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu Kamar 308 disiapkan khusus bagi Ratu Kidul Di Yogyakarta, Hotel Queen of the South di dekat Parang Tritis Mereservasi kamar 33 bagi Sang Kang Jeng Ratu Hotel Samudra Beach Hotel, Labuhan Ratu, Jawa Barat Menyediakan kamar 308 yang dicat berwarna hijau untuk Kang Jeng Ratu Kidul Setidaknya pada awal tahun 1966 Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno terlibat dalam penentuan lokasi Serta ide Hotel Samudra Beach Hotel Di depan kamar 308 terdapat pohon ketapang Tempat Insinyur Soekarno memperoleh inspirasi spiritualnya Di dalam kamar tersebut juga dipasang lukisan terkenal Nyai Roro Kidul oleh Basuki Abdullah Oke Baraya, mungkin hanya itu saja yang bisa Admin jelaskan Dan Admin kisahkan tentang sejarah Ratu Pantai Selatan Dan juga asal-usul Pelabuhan Ratu Admin izin pamit Akhirul kalan Wabila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atengah